Jadi dapat kabar bahwasannya ada anak yang ditembak oleh pihak dari kepolisian, bahwasannya sudah ada di rumah sakit Dharma East. Namun karena tidak ada identitas, almarhum dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Yaitu adalah pihak-pihak yang mempunyai sangketa, yaitu Bapak Jokowi terutama sebagai calon waktu itu dan Bapak Prabowo. Dan saya juga minta pertanggung jawaban kepada Bapak Tito Karnavian karena waktu itu dia menjabat sebagai kapoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nama saya Didin Wahyuddin, orang tua dari Almarhum Muhammad Harun Al-Rashid, korban 21-22 Mei 2019 yang lalu. Jadi saya hadir di DPR ini untuk menyuarakan kembali bahwasannya keadilan ini belum dituntaskan. Untuk itu saya berharap keadilan untuk para suhada, para korban-korban yang lain agar segera dituntaskan. Seperti layaknya anak-anak ya, beliau ini bersekolah baru SMP kelas 1. Dan beliau ini kalau malam kegiatannya di Majelis Talim bermain hard drive gitu. Jadi tidak ada kegiatan yang memang betul-betul mengganggu untuk kenyamanan negara gitu. Kronologi kejadiannya seperti apa sih Pak? Kronologi kejadiannya waktu itu dia ada di aksi 22 Mei hari yang keduanya itu. Jadi dia ada di daerah selipi, daerah kemangisan selipi, karena disitu dilihat ada keramaian. Ternyata beliau tidak kembali lagi. Jadi dapat kabar bahwasannya ada anak yang ditembak oleh pihak dari kepolisian bahwasannya sudah ada di rumah sakit Dharma East. Namun karena tidak ada identitas, almarhum dibawa ke rumah sakit Keramat Jati. Selanjutnya kasus sampai dengan saat ini seperti apa Pak? Kasus sebutnya sampai dengan sekarang tuh? Jadi selama 2 tahun ini saya masih menunggu pihak-pihak intansi terkait. Bahwasannya dari awal saya sudah mendatangi DPR, saya sudah datangi Komnas HAM, saya sudah mendatangi LPAI dan KPAI, semua saya datangi. Cuma sampai saat ini tidak ada klarifikasi dan tidak ada penyelesaian sampai saat ini. Artinya sekarang ini kasusnya dibawa ke rumah, sudah disidangkan di hukum atau masih belum sama sekali? Saya sudah perserahkan semua ini kepada pengacara. Kewasannya ini sudah disampaikan semua ke pihak hukum, namun sampai saat ini tidak ada kelanjutannya. Untuk sang kamu belum ada sekarang? Sama sekali belum ada. Selanjutnya apa harapan? Apa terhadap perintah lah secara khusus? Harapan saya pihak-pihak yang dari bersengketa, orang-orang yang bersengketa bertanggung jawab atas korban ini. Karena korban 21-22 Mei ini adalah hasil dari sengketa Pilpres. Jadi siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam yang terjadi, yaitu pihak-pihak yang mempunyai sangketa. Yaitu Bapak Jokowi, terutama sebagai calon waktu itu, dan Bapak Prabowo. Dan saya juga minta pertanggung jawaban kepada Bapak Tito Karnavian, karena waktu itu dia menjabat sebagai kapoda. Oke selanjutnya mungkin ini ya Pak ya, mau paham itu anaknya, usianya kira-kira berapa Pak? Anak saya usianya 15 tahun, masih bersekolah di sekolah Asadatul Awadiyah ya, sekolah A. Beliau sedang kelas 1 SMP. Berarti masih cukup di bawah umur ya? Jadi untuk klarifikasi bahwasannya, saya sangat mengecam bahwasannya anak saya dituduh sebagai perusuh. Itu yang saya sangat mengecewakan saya, karena Harun ini masih di bawah umur. Jadi beliau tidak ada sangat kautnya dengan politik ini. Kenapa anak saya ini ditembak? Bapak, nama saya Didin Wahyudin. Nama saya Didin Wahyudin. Orang tua dari almarhum Harun Ar-Rasid. Ini kejadian sengketa pilpres. Ada upaya nggak Pak dari pemerintah misalnya ganti rugi atau apa-apa gitu? Jadi saya jelaskan di sini bahwasannya yang dari pemenang yaitu Bapak Jokowi, justru dia malah mengundang korban-korban yang warungnya rusak dan kehilangan tabung gasnya. Mereka lah yang diundang oleh Pak Jokowi ke istana. Justru para orang tua korban tidak sama sekali diundang ke sana. Jadi saya simpulkan bahwa harga satu buah tabung gas lebih berharga daripada nyawa anak manusia. Sama sekali belum ada upaya dari pemerintah untuk misalnya membagi, memberi bahagian buah? Tidak ada, tidak ada. Bagaimana kondisi kebahagianan Bapak sekarang Pak? Alhamdulillah saya baik dan insya Allah saya minta doanya kepada para pejuang-pejuang untuk tetap semahat menyuarakan perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Selamat Farus Aradir ingin menyampaikan bahwa kehadiran di negara ini harus ditegahkan sampai sekarang, sampai saat ini, hati saya sangat sakit karena tidak ada kegegasan dan tidak ada keadiran di negara ini. Tolong, pemerintahan sekarang ini tolong uruskan masyarakat kecil seperti saya. Saya sudah kehilangan anak, anak saya laki satu-satunya, itulah harapan saya. Harapan kedua orang tua saya, harapan kedua orang tua. Sekarang sudah tidak ada, sudah almarhum karena ditembak oleh polisi dalam kejadian 21-22 Mei 2019. Terakhir, apa upaya Bapak dan Ibu? Peminat tentu tidak mudah untuk menuliskan kasus ini. Nah, kita menjemput ada aparat di situ ya. Sama seperti kejadian Laskar, FPI. Nah, jadi apa kesalahan sampai hari ini? Karena kalau bukan anak saja, tentu tidak mungkin ya. Bapak dan Ibu, apalagi kaya Bapak dan Ibu? Ya, jadi saya selama ini terus berjuang mengikuti setiap aksi-aksi yang ada di Jakarta. Untuk itu saya terus berjuang menyurahkan keadilan ini. Karena mereka semuanya membungkam. Membungkam seribu kata. Bahkan instansi-instansi terkait tidak ada yang menyelesaikan satupun. Jadi, saya berharap tetap menyuarakan keadilan ini agar mereka, orang-orang yang ada di DPR dan orang-orang yang ada di instansi-instansi terkait untuk bergerak menyelesaikan masalah ini. Terima kasih.